Assalamualaikum semuanya teman-teman dimanapun Anda berada berjumpa lagi ya bersama kita tentunya masih di channelnya Dinar Dinar dan teman-teman semuanya pada kesempatan siang hari ini ya kita masih berada di perkebunan karet ya teman-teman semuanya dan Alhamdulillah sekali di dalam penyadapannya ini kita sudah selesai ya dan kita akan melihat hasil yang sudah kita sadap tadi pagi ya tentunya dan bisa dilihat karet yang di depan kita ini barusan selesai menyadap ya jadi kita akan mencukai ketah karet itu yang tadi pagi ya kalau yang ini barusan selesai penyadapannya jadi belum kita juga ya tunggu hasilnya cukup lumayan banyak dulu baru kita akan mencukai yang ini ya teman-teman dan hari ini kita dan hari ini juga kita akan menjawab satu pertanyaan dari teman kita ya ini teman kita namanya Mas Adi ya Mas Adi ini mempunyai satu pertanyaan yang perlu kita jawab ya tentunya dan pertanyaannya ini pun masih sama lagi-lagi itu pertanyaan masalah pemupukan di perkebunan karet ya teman-teman nah oke ya teman-teman semuanya eh sambil kita lihat hasilnya eh dan juga kita akan mencukai getah karet serta kita kita akan menjawab juga pertanyaan dari Mas Adi ya Nah itu ya Nah untuk pertanyaannya ya teman-teman jadi pertanyaannya ah Mas setelah kita pemupukan apa yang harus kita lakukan ataupun eh apa langsung kita sadap ataupun kita berikan lebih dahulu kayak itu ya teman-teman oke teman-teman nah ini kita sambil nyuka getah karet ya dan Alhamdulillah bisa dilihat sendiri ya sadapan tadi pagi ini masih lumayan dapatnya nah ini juga masih penuh ya dapatnya tadi pagi sampai sekarang mungkin tengah hari ya tengah hari ini Alhamdulillah banyak yang penuh ya nah itu ya oke untuk Mas Adi jadi apa yang dilakukan setelah kita pemupukan nah kalau menurut saya ya ini tergantung dari pemupukannya 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 ini ada tiga jenis bubuk di dalam pemupukannya ya jadi ada sistem ditabur dan ada juga sistem dikocor bahkan ada juga sistemnya disemprot di batang nah itu ya kalau menurut saya kalau sistem ditabur ya untuk Mas Adi ini di dalam pemupukannya yang bagus supaya nantinya bisa kita sadap ya nah ini setelah ada hujan ya setelah hujan kita pemupukannya sistem ditabur setelah itu kita istirahatkan saja sekitar tiga hari ataupun satu minggu ya ini sudah kita kita sudah bisa nyadap ya kalau sistem ditabur ya untuk Mas Adi ya dan kalau sistem disemprot ataupun dikocor ini bisa langsung kita sadap ya umpama hari ini kita memupuk dikocor ataupun di semprot ini besoknya kalau kita sadap ini tidak apa-apa tidak pengaruh ya tidak pengaruh jadi langsung bisa jadi yang dilakukan intinya kalau sistem kita tabur ini kita istirahatkan dulu ya kalau kita semprot ataupun kita kocor ini langsung kita sadap nah itu ya untuk Mas Adi ya oke untuk Mas Adi mungkin sudah tahu apa yang harus dilakukan setelah pemupukan jadi ada dua hal ya yang dilakukan yaitu kita istirahatkan ataupun kita sadap itu ya oke semuanya teman-teman bisa kita lihat lagi hasil getah karet kita kita juga ini ya ini ada yang dua mangkok dan ada juga yang satu mangkok ya nah itu ya nah ini belum yang pertama tadi belum ini masih yang tadi pagi ya tentunya nah ini masih banyak yang penuh ya teman-teman ini setelah tiga bulan lebih pemupukan ya oke semuanya teman-teman mungkin cukup disini pengertian saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati